Ini dia FEMS, rica-rica bebek dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Olahan tradisional dari tanah ngapak ini jadi jaminan rasa yang enak. Bumbu pekat, tebal dan meresap, potongan kecil daging bebek muda makin menggoda. Walau tersaji tanpa kuah, sajian ini bisa beri kesegaran. Pedas manis rasa bumbunya bisa bikin keringetan. Nikmatnya kebangetan. Menu bebek rica-rica ini FEMS menjadi variasi lain olahan ayam kampung dari Desa Watulawang, Kecamatan Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah. Kuliner ini kerap disajikan warga untuk menjamu tamu yang datang. Udara Desa Watulawang yang sejuk cocok menyantap sensasi kuliner bercita rasa pedas. Tenang deh, rica-rica ini pedasnya masih wajar kok. Masih terasa cita rasa manis dari kecap yang ada pada bumbu. Apalagi yang dipakai daging bebek muda. Teksturnya anti-alot, lembut, dan gurih abis FEMS. Wajib dicobalah kalau lagi di Kebumen. Buat yang jauh dari Kebumen, santui men. Bocoran resepnya ada di sini. Aneka bahan yang diperlukan memang banyak, tapi semuanya mudah untuk didapat. Untuk hasilkan bumbu yang pekat dan medok, ada hampir 20 jenis bahan yang dipakai. Jangan lupa, satu ekor bebek muda yang sudah dibersihkan. Dominasi rempah bernuansa pedas jadi bahan utama untuk buat bumbu ala rica-rica. Merica, garam, dan jahe menjadi bahan yang wajib ada pada komposisi bumbu rica-rica. Tambahan satu ruas kunyit cukup memberi sentuhan warna dan rasa pada bumbunya. Sebenarnya si FEMS, menu rica-rica lebih populer berasal dari wilayah Manado dan Minahasa, Sulawesi Utara. Dalam bahasa setempat, rica berarti cabai. Jadi wajar kalau cita rasa kuliner ini ada pedas-pedasnya. Yang wajib ada pada bumbu nusantara, serai, dan laos geprek. Biasanya sih bumbu ini menjadi siasat untuk kurangi aroma khas dari bahan utama. Oh iya, bebek muda ini FEMS, usianya baru 2-3 bulan. Bebek muda ukurannya memang tidak besar, tapi dagingnya lebih lunak dan aroma amisnya tidak sekuat bebek dewasa. Potong kecil-kecil supaya bumbu mudah meresap saat dimasak. FEMS, walaupun dikenal berasal dari Sulawesi Utara, sajian rica-rica juga lumrah ditemukan di wilayah Pulau Jawa. Rica-rica bebek dari Tanah Ngapak bukan satu-satunya. Mulai dari kawasan Jalur Mudik Selatan, Kabupaten Kendal, Purworejo, Magelang, hingga Ketemanggung, warung makan penyaji menu rica-rica mudah ditemukan. Biasanya sih yang dijual rica-rica ayam atau entok FEMS. Oh iya, meski aroma amisnya tidak sekuat bebek dewasa, pelakuan bebek muda juga tetap sama. Perasan jeruk nipis diperlukan untuk beri sentuhan aroma yang lebih fresh. Kalau santan sudah mulai mendidih, irisan tomat, kecap manis, dan gula merah bisa dimasukkan, FEMS. Bikin kuahnya makin pekat dan warnanya makin coklat. Pada dasarnya, cita rasa bumbu rica tetap pedas, FEMS. Tapi rica-rica dari Tanah Ngapak ini terasa pedas dan manis. Malum deh, cita rasa masakan Jawa memang cenderung manis. Oh iya, memasak rica butuh waktunya agak lama, bisa lebih dari satu jam. Kalau kuah santan sudah menyusut dan warnanya menjadi gelap, tandanya rica sudah siap dihidangkan. Wih dih, lemak dari bebek dan santannya bikin rica jadi berminyak. Mantap, rica-rica bebek dari Tanah Ngapak. Sub indo by broth3rmax